Pemirsa komitmen Partai Perindo untuk masyarakat diperlihatkan dengan peran aktif dalam setiap program pro kesejahteraan, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Salah satunya melalui pembagian gerobak Perindo secara gratis, secara nasional. Di Jakarta Pusat, Partai Perindo melalui DPD Perindo Jakarta Pusat membagikan tiga gerobak kepada pelaku UMKM yang berada di wilayah Jakarta Pusat. Program ini sekaligus menjadi salah satu strategi Perindo agar lebih dikenal masyarakat jelang Pemilu 2019 mendatang. Bisa merupakan jadi contoh kawan-kawan di DPD seluruh Indonesia. Artinya kita harus berbuat. Nah perbuatan ini bisa dilihat oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa mengenal lebih dalam lagi Partai Perindo. Sementara itu di Palembang, Partai Perindo terus berperan aktif dalam melakukan pemberantasan sarang nyamuk di sejumlah daerah. Di pemukiman padat penduduk RT 47, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Poging untuk penjaga demam berdarah. Ini kegiatan oleh karena memang sudah masuk musim penghujan. Intensitas kegiatan ini, Poging ini kita tingkarkan. Kita lakukan kerja bakti sosial melalui Poging di IB2 ini. Sekitar 150 sampai 200 rumah yang kita Poging. Sekarang kita membagikan abater. Kegiatan ini mendapat respon positif dari warga. Masyarakat berharap Partai Perindo terus memberikan yang terbaik. Sebagai bukti Partai Perindo memang untuk rakyat. Karena masyarakat lingkungan ini mengucapkan terima kasih kepada Perindo yang peduli dengan lingkungan. Sehingga usianya yang ketiga, Partai Perindo secara konsisten memberikan program-program nyata di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan visi dan komitmen Perindo untuk Indonesia Sejahtera. Tim Liputan MNC Media melaporkan.